nasib kita keuntungan hidup dan kerugiannya ditentukan antara lain oleh cara berpikir cara kita merespon menanggapi hidup ini oleh mindset kita lanjut sekarang kebalikannya negatif mindset sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya pokoknya lawannya yang positif tadi negatif kan itu saja sebenarnya yang dilihat hal negatifnya saja yang dibayangkan problem-problemnya saja sehingga dia pesimis ragu-ragu tidak puas ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya ini negatif mindset kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya selamat ya kamu bisa lulus IP-nya tinggi malah lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok pak gitu selalu lihat aspek buruknya padahal tinggal kamu nikmati momenmu lulus sekarang sudah sekarang membahagiakan temenmu seneng-seneng foto-foto tapi kamu malah mikir masa depan yang suram ini namanya negatif mindset melihat apa saja dilihat negatifnya nanti diajak makan diangkringan ah makan kayak gitu kolesterolnya banyak nanti diajak makan di restoran yang bagus yang mewah ah itu biayanya besar sebabnya diajak apa saja dilihat negatifnya hidupnya tidak bisa senyum ini orang yang negatif mindsetnya selalu lihat opsi negatifnya sisi negatifnya yuk jadi hidup kita jadi berat yuk hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita dan memang bisa positif bisa negatif tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja dan akan sangat berat untuk hidupnya dia akan gelisah terus cirinya apa negatif mindset nah ini lawannya tadi ya lawannya positif mindset ciri pertama pesimis jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri terus ragu-ragu pada dirinya sendiri sudah ini nanti jadi kuncinya sudah kebalikan dari yang positif tadi ciri ketiga katastrophizing jadi katastrophizing itu cenderung senangannya melebih-lebihkan jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar jadi pusing sedikit jangan-jangan struk ini ya kolesterol ku berapa ya ini katastrophizing jadi pikirannya senangannya melebih-lebihkan apa-apa sebenarnya sederhana tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang eh misalnya wah ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini ala wong cuma satu mata kuliah saja diulangkan bisa tapi kamu anggap itu bencana hebat seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu wong masih pacara saja putus kamu kok sesedih itu sih ya sedih ya enggak apa-apa tapi enggak sampai segitunya lah hidup saya gelap sekarang pak enggak ada sandarannya enggak ada nyari sandaran yang lain banyak tapi seolah-olah hancur hidupmu ini katastrophizing senangannya melebih-lebihkan oke baik kita lanjutkan ya iya sih memang ada masalah tapi kan kecil saja itu masalahnya enggak harus enggak sampai sebesar itu jangan sampai membuat kita ketakutan kemudian ada blaming mentality dan victim mentality mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban ini sederhananya ini biasanya nyari kambing hitam kalau ada masalah nudging kiri nudging kanan pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya saya ini hanya korban selalu begitu mikir itu namanya blaming mentality and victim mentality orang-orang itu loh yang mengacaukan negara saya sekarang yang susah yang itu selalu nudging seolah-olah saya sangat baik sangat bersih sangat bagus mereka itu yang sangat rusak sangat gelap sangat hitam jadi iya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total enggak pasti ada sharenya kok kalau memang situasinya negatif kita punya andil juga mereka juga punya andil dan lain sebagainya tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi enggak mau intropeksi kalau enggak mau intropeksi tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya sementara kita tahu manusia itu enggak ada yang sempurna selalu ada kurangnya karena itu pak apa enggak boleh pak nyalain orang kalau orangnya memang benar salah ya boleh saja tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri jangan menutup mata kadang-kadang kita juga punya andil yang salah yang negatif jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri khawatir disalahkan khawatir direndahkan terus kita blaming and victim mentality ini ya ruginya banyak mental ini kita akan dijauhi orang jangan deket-deket teman itu nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif kamu kan enggak nyaman kalau punya teman tipe ini jadi dia yang berulah kita yang disalahkan dan dia yang merasa jadi korban sudah bagus misalnya makan kita traktir terus perutnya mules kita yang disalahkan oh kamu saya enggak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja itu blaming and victim mentality jadi sepokoknya orang lain yang salah terus perfeksionis jadi enggak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja ini akan sangat berat jadi misalnya meja ini pak sebenarnya saya sejak tadi enggak nyaman pak meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm pak ini kan kurang tengah itu orang perfeksionis orang perfeksionis itu sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa dia gelisah kalau ada orang kamu kok berhormat miring lurusin dikit gitu enggak nyaman saya lihatnya itu gaya-gaya orang perfeksionis susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas meskipun sangat kecil sangat sedikit sementara di dunia ini memang enggak ada yang sempurna dan ini akan sangat memberatkan kita kalau mentalnya mental perfeksionis mengejar yang sempurna kan dulu pernah saya ceritakan itu ya ada di sesi kalau enggak salah emosional cushion ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna dia enggak mau menerima kurang sedikit saja jadi semua nilainya A semua kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin ah dia enggak terima dikasih nilai amin akhirnya pulang ke rumah ambil senjata balik ke kampus dosennya ditembak sampai tewas jadi ketidak jadi ketidak mampuan dia mengelola emosi dia pinginnya nilainya perfect kok enggak perfect dia gelisah dia takut ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa ini negative mindset baik kita lanjutkan semoga enggak ada yang perfeksionis disini biasa saja kita manusia enggak ada yang sempurna karena ada quotes sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidak sempurnaan jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidak sempurnaan ya nikmatilah kegelisahan karena kalian enggak akan ketemu yang disebut kesempurnaan sehebat apapun orang sedah siata apapun orang kalau kata dalam buddhisme kan takdir hidup ini kenderitaan ada banyak hal yang kurang ada banyak hal yang menyedihkan lanjut negative self talk juga jadi akarnya negative mindset negative self talk itu apa ucapan kita pada diri kita yang serba negatif aku ini budu aku ini nakal aku ini negative self talk aku ini memang enggak bisa apa-apa aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya aku negative self talk membawa pada pikiran negatif kalian harus hati-hati karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar kalau kamu sendiri menganggap dirimu budu seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat kesekelilingmu perilakumu berarti perilaku orang kamu menganggap dirimu budu kamu seperti perilakunya orang budu hati-hati dengan self talk pada dirimu sendiri caranya pak self talk saya pada diri saya apa ya coba kamu tanya pada dirimu aku itu orang yang seperti apa sih itu kalau ada jawaban yang negatif berarti ada self talk yang negatif tapi kenyataannya ada negatifnya pak bahasakan secara positif saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya tapi insyaallah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua ini namanya self talk positif ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih tapi selain studi saya hebat main game saya hebat rebahan saya juara self talk nya itu positif pokoknya adalah yang hebat dari saya jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya nah negatif mindset kebalikannya positif mindset fokus pada masalah bukan pada solusi kalau diberi tawaran solusi dibantah karena dia selalu melihat alternatif negatifnya jadi kalau ada temennya usul kalau begini bagaimana nanti selalu selalu kamu cari alternatif negatifnya gimana besok ke kampus dijemput jangan dijemput nanti orang menganggapnya pacaran ya tidak usah jalan kaki saja jalan kaki capek terus kalau menyusahi jadi dikasih solusi apapun mentah jadi fokus pada masalah terus itu kan menyusahkan orang menyusahkan dirimu sendiri baik lanjut ya wah waktunya negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya kenapa orang kok bisa terus jadi negatif mindset nya yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya mungkin pengalaman pahit pengalaman negatif yang membuat dia defense membuat dia trauma sehingga pikirannya terus jadi serba negatif alah saya serius serius saya baik baik hasilnya juga negatif akhirnya terus dia pesimis dan putus asa ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia kalau pengalaman itu negatif negatif secara pandang kita jadi negatif atau pengkondisian sosial budaya mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindset nya negatif melihat hidup ini entah dengan cara yang seperti apa jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan mungkin sejak kecil banyak dikekang banyak dilarang banyak diancam banyak ditakut-takuti sehingga pikirannya jadi negatif stres yang kronis stres kronis itu stres berkepanjangan itu membuat orang putus asa terus jadi negatif secara berfikirnya ala saya sudah bertahun-tahun susah terus hidup saya mungkin memang garis hidup saya harus susah ini cara pandangnya jadi negatif mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah saya kebagian yang itu mungkin ini jadi mindset negatif karena dia mengalami stres berkepanjangan lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya terus bias kognitif bias kognitif itu ada pembeloan dalam berfikir biasanya tiga hal negatif mindset itu bias kognitifnya yang pertama bias konfirmasi bias konfirmasi itu berfikir hanya milih yang negatif negatif saja ada positifnya ada negatifnya tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindset negatif misalnya benci sama orang orang ini kan biasanya ada baiknya ada jeleknya tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja ini namanya bias konfirmasi mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya ini sering jadi negatif mindset itu dia yang dia konfirmasi yang negatif terus sehingga dia tambah negatif secara berfikir ada ada orang yang berfikirnya hitam putih kalau tidak baik yang buruk karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih akhirnya ketemunya hitam terus jadi mikirnya selalu ini baik ini buruk tidak ada kok ini sebenarnya baik tapi ada buruknya juga ini buruk tapi dikit dikit ada baik hidup itu biasanya begitu tidak ada yang total perfect tapi kita sering lebih hitam putih atau generalisasi berlebihan kayak tadi wah saya tidak lulus ujian ini masa depan saya hancur ini berlebihan generalisasinya kalau cuma studi saya gagal bisa masuk akal tapi kalau hidupmu hancur itu namanya generalisasinya keterlaluan berlebihan ini membuat kita negatif lanjut ya nah ini cara ini tips saja trik saja mengembangkan positif mindset dan mengatasi negatif mindset gimana pak caranya biar saya bisa lebih positif terhindar dari pikiran yang negatif mindset yang negatif yang pertama mari fokus pada kelebihan dan capean capean terus kita bersyukur ini akan membuat kita positif saya bilang tadi tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua minus semua pasti ada plus nya pasti ada anugerahnya minimal kita masih sehat seperti saya bilang tadi minimal kita masih bernafas minimal kita masih punya banyak teman dan lain sebagainya pasti ada tidak ada pak kamu kurang jeli mungkin kamu bias konfirmasi tadi kalau kamu mau lebih objektif lebih luas melihatnya pasti banyak kok yang bisa disyukuri sepahit apapun segelap apapun hidup kita yang kedua tantanglah pikiran pikiran negatif menantang itu maksudnya coba kamu tantang apa sih seandainya itu beneran terus efeknya apa menantang pikiran negatif kamu kok tidak bisa sepak bola misalnya kamu sudah di insecure temenmu pintar sepak bola semua kamu tantang itu seandainya memang saya tidak bisa sepak bola kan apa-apa memang harus bisa ini namanya nantang kamu kok ngajinya belum lancar gitu ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar kalau saya belajar serius kan besok insyaallah bisa kan ya bisa jadi tantang terus jangan biarkan merejale di kepalamu kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan tantang pikiran itu jadi apa pentingnya punya pasangan sekarang jadi tantangan terus kadang-kadang overthinking mu itu bisa membunuh kamu tantang pikiran yang bulat itu seandainya mau begitu mau apa seandainya memang seperti ini tidak apa-apa manusia kamu begitu pikiran negatif biasa saja kalau memang mau saya bisa bangkit kok bisa kalau sekedar itu saja jadi tantang hidup begitu jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran negatif yang yang ketiga untuk untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik tetapkan harapan yang realistis saja keinginan keinginanmu jangan keduh jangan terlalu tinggi jadi saya itu pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama korea yang itu misalnya keduh terlalu jauh ruangnya berbeda sudah daripada kamu stres tanpa alasan lebih baik harapkanlah yang realistis saja yang terjangkau saja lebih aman lebih nyaman meskipun saya kuliahnya di UIN pak jurusan tafsir tetap saya ingin jadi dokter pak ini tidak nyambung nanti kamu stres jadi dukun mungkin agak bisa pengobatan pengobatan tapi dokter sulit nah kayak gini ya untuk harapan yang realistis menghindari tadi kamu pengalaman pengalaman traumatik kekecewaan kemudian cari circle yang positif hati-hati dengan circle kadang-kadang dia yang bikin takut-takut ayo kamu ngalami itu sebentar lagi kamu tambah ngeri akhirnya bahaya kamu begitu itu hati-hati dengan circle kadang-kadang circle yang bikin sesuatu jadi tambah negatif maka cari circle yang positif kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif jadi saya bisa kok saya mampu kok kalau belajar mungkin gak lama 2-3 bulan pasti saya kuasai paling lama satu semester saya pasti ini namanya self-talk positif kemarin-kemarin memang saya belum bisa tapi pada saatnya saya bisa sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam yuk karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri mungkin teman-teman ada yang sering buduh banget aku jelek banget aku mungkin ada yang sering begitu itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan kamu joto sih tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu tidak ada efeknya jadi ayo self-talk yang positif terus self-love cintai dirimu betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu terus jangan terlalu tegang dalam hidup sekali-sekali relax ya guyon-guyon ya humor rojo kaku-kaku jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang harus serius ada humornya ada relaxnya tapi ya tidak 100% humor dan relax nanti tak bilang gini terus wah berarti saya tidak salah relax itu iya tidak relax 100% juga jadi relax itu cemilannya di menu utamanya hidupmu kamu serius tapi jangan menu utama terus nanti capek jadi guyon biasa jadi tidak apa-apa biar kalau di metro kan sering orang tidak bisa guyon wah kaya kane bu kering kamu tidak bisa kaku kamu juga tidak nyaman kalau tidak 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 bisa diajak guyon tidak bisa diajak jadi biar tetap positif karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah apalagi mengembirakan dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu diantara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa yang pertama dia sendiri gembira yang kedua dia bisa mengembirakan orang lain jadi orang yang bisa mengembirakan orang lain itu diantara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik sehingga kalau dia datang orang senang gembira dengan kedatangannya bukan malah tegang bukan malah bubar wah temen ini datang bubar aku menggir nanti mesti sebentar lagi tau siahnya keluar mesti ini mungkin ada temen hati-hati juga dengan circle jadi ayo santai tapi juga jangan sepenuhnya santai jangan 100% santai cemilannya itu kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi dan yang terakhir belajar hal-hal yang baru kenapa belajar hal-hal yang baru kalau kalian nambah skill nambah kemampuan nambah bisa ini nambah bisa itu itu biasanya nambah percaya dirimu coba saja misalnya kalian yang muslim misalnya apa ya pak berlatih ini itu sekedar kalian hafal surat yasin atau kalian nambah just 30 nambah surat ini surat itu ada kebanggaan sendiri pak kemarin saya tidak hafal surat al-muluk sekarang hafal itu lumayan ada percaya dirimu meningkat dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill kemarin saya tidak bisa masak ini sekarang bisa semakin nambah skill baru semakin percaya dirimu meningkat kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri semester ini pak saya ingin mampu ini bisa itu semester depan saya ingin bisa ini bisa itu akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positif baik itu positif dan negatif terakhir materi terakhir maksudnya tapi masih panjang ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini ada yang punya pandangan gross mindset mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang ada yang punya pandangan fixed mindset mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset banyak orang menyarankan gross mindset jadi fixed mindset itu orang menganggap bahwa mindset itu ya tetap saya kayak gini ya kayak segini pak inilah saya sudah mau enggak mau ini namanya fixed mindset nah kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang ya yang positif sebenarnya yang berkembang tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu yang pertama biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap inilah saya mau tidak mau pokoknya inilah saya kamu setuju atau tidak seperti ini saya ini namanya orang yang punya pandangan mindset nya tetap jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman seperti ini aku sudah ini tetap padahal manusia itu dia bisa berubah kamu pengen teman yang gimana sih aku bisa mengusah saya punya pengen teman yang jujur wah iya saya kurang jujur sih sekarang aku akan berusaha jadi jujur lah biar bisa jadi teman bisa begitu tapi banyak diantara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap yang 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 kedua yang kedua cirinya jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap biasanya dia takut gagal dan menghindari tantangan karena dia menganggap ya saya bisanya ini sudah sampai ini berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang berarti saya tetap batasku hanya ini akhirnya apa dia menghindari tantangan diajak apa-apa tidak mau nyaman di zona nyamannya bahasanya dobel ya nyaman di zona nyaman kerasan sekali disitu dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba tidak berani belajar kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap yang keempat orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik kalau dikritik ngamuk itu biasanya kenapa kalau dikritik ngamuk karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini kritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini padahal orang yang mindsetnya berkembang wah ada orang kritik apa ya kurangku apa ya salahku apa yang harus saya perbaiki apa yang harus saya tingkatkan apa yang harus saya ubah tapi karena dia yang anggap dirinya sudah final maka kritik itu dipandang menyerang dirinya karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi lebih berkembang lagi nah bagi yang kalau dikritik panas ngamuk kalian jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini ya memang dikritik itu tidak enak kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang terus fokus pada hasil bukan pada usaha ini fix it pokoknya hasilnya apa tidak melihat proses jadi saya sudah begini ya begini padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat menganggap potensi itu terbatas bahwa manusia itu terbatas potensinya padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang bisa jadi apa saja punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa dan orang fix it mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis siapalah aku aku ini bukan apa-apa aku bukan siapa-siapa di hadapanmu biasanya begini jadi membandingkan secara pesimis karena dia menganggap dirinya sudah selesai baik akarnya apa mindset tetap ini ini secara umum ya yang pertama yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil kadang-kadang kita sering memuji berlebihan atau menghina mencela berlebihan kamu pointer banget pokoknya kamu goblok banget itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu atau saya ternyata tidak pinter saya puduh dan titik di situ jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang jadi apa tidak boleh memuji kamu sangat pintar ya boleh saja sih tapi mungkin akan lebih produktif kamu pintar tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi kalau mau belajar kalau mau konsisten kamu kurang pintar tapi pasti kamu bisa ngejar teman-teman kalau kamu tekun ini menurut saya kalimat yang lebih positif dibandingkan memberi harga mati pada mereka yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu yang kedua norma-norma budaya dan masyarakat tadi ya kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih meleh wah bakat alamimu itu wah kamu itu orang jenius jadi lebih juga melakukan klaim-klaim pasti kalau ini anak baik kamu anak nakal jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya kata masyarakatku aku itu nakal melakukan ini wajar saja anak nakal itu yang terjadi terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final begitu gagal menganggap dirinya yaitulah batasnya begitu sukses menganggap yaitulah batasku ini juga membuat orang mindsetnya mandat dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif ini seperti tadi ya cara berpikir yang keliru lanjut lanjut ciri-ciri mindset yang berkembang gross mindset ada beberapa ciri ya ini saya baca cepat karena waktunya insyaallah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya yang pertama yakin bahwa kita ini berkembang bisa bisa kok kalau kita ingin meningkat meningkat terus-menerus ini berarti kita ada gross yakin saya belum final yang seperti ini saya bisa meningkat lagi lebih baik lagi lebih baik lagi yang kedua siap menerima tantangan ya pak saya siap belajar pak saya siap menghadapi ini pak saya siap menghadapi itu pak ada masalah ayo pak biar saya lebih mampu lagi lebih bisa lagi ini berarti kalian punya pola gross mindset kemudian gigih tekun jadi ada masalah dianggap bukan hambatan tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri terus belajar dari kritik kalau ada kritik terus intropeksi jadi tidak defense tidak marah-marah tidak ngamuk belajar untuk berkembang oh ada orang kritik saya berarti saya masih ada jelek masih ada kurangnya saatnya belajar untuk berkembang fokus pada proses ini orang gross mindset bukan pada hasil saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu selalu begitu tercapai sih ya tapi masih bisa lebih lagi pasti masih bisa lebih maksimal lagi tidak tercapai tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai ini namanya gross my insight kalau gagal kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi jadi tidak masalah melakukan apapun ya memang alternatifnya dua kalau tidak sukses ya gagal sukses alhamdulillah gagal bangkit lagi itu saja mikirnya tidak terlalu rumit kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan ini growth mindset jadi tidak anti perubahan tidak anti hal yang baru karena kita sendiri akan selalu baru kita sendiri akan berkembang terus menerus inilah growth mindset caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini saya agak cepat ya ini mirip-mirip sebenarnya menerima tantangan mengubah self-talk tadi secara positif ikhtiar dimaksimalkan proses terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi terus rayakan kemajuan setiap kali kita meningkat syukuri itu bila perlu tidak sekedar syukuri tapi juga syukuran jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu anggap itu sesuatu yang besar dan penting biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi lebih meningkat lagi jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun karena akan mendorongmu untuk lebih lagi lebih lagi cari umpan balik jangan merasa sudah hebat merasa sudah luar biasa kritik-kritik akan sangat berguna berlatih belajar terus-menerus dari kegagalan cari circle yang positif dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa jadikan itu contoh dan teladan akan lebih mudah jadi kalian fokus ke orang-orang dengan cross mindset ini kalian akan tertantang untuk seperti orang itu bisa bangkit terus meningkat terus dan lain sebagainya ini akan meningkatkan dirimu tambah hebat tambah hebat jadi orang dengan cross mindset ini orang yang nambah waktu tambah hebat kalau bahasa agamanya hari ini lebih hebat dari kemarin besok lebih hebat dari hari ini dan seterusnya baik terakhir untuk menutup ngeji malam hari ini ya dalilnya sekarang ini yang disebut Islamic gross mindset jadi kalau kalian tanya pak cross mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam apa yang harus kita lakukan yang pertama jangan berhenti berikhtiar dan berusaha sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan dan hasil usaha itu akan dia lihat akan dia rasakan dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya jadi cross mindset itu ciri pertama ikhtiar dan tawakkal ciri kedua senantiasa belajar tentang apapun makanya disitu saya sebut dua khadis yang pertama mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan khikmah itu barang hilangnya seorang mu'min dimanapun menemukannya maka dia berhak atas itu jadi kalian silahkan belajar apapun dimanapun tentang apapun begitu ketemu hikmah ambil saja hikmah itu sesuatu yang bermanfaat yang berguna yang masalah untuk hidupmu kalau ketemu itu belajar tentang apa saja dimana saja ambil saja karena itu dolatul mu'min barang hilangnya seorang mu'min kemudian kalau sudah rumus belajar ada rumus sabar dan tekun jadi sabar dan tekun meningkatkan diri menyelesaikan tugas demi tugas amanat demi amanat wahai orang-orang yang beriman sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah dan bertakwalah pada Allah semoga kalian beruntung kemudian sabar dan tekun terus muhasabah intropeksi untuk menemukan saya masih kurang apa harus memperbaiki apa itu muhasabah hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus baik terus tidak ada salahnya jadi manusia yang baik itu manusia yang mau intropeksi merenungi dirinya baik itu saya nulisnya salah surat al-hasar saya tulis HR Bukhari itu salah itu Al-Quran wahai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depanmu jadi muhasabah saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan kurang saya apa saya punya kelebihan apa apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya tingkatkan dan yang terakhir optimis jangan putus asa jangan menyerah jangan putus asa dari rahmatnya Allah karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur kenapa orang yang putus asa disebut kufur karena orang yang putus asa lupa adanya Allah kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir pasti kita tidak putus asa apa sih yang tidak mungkin bagi Allah tapi begitu kita putus asa pasti disitu kita sedang melupakan Allah mengingkari ada dan hadirnya Allah makanya disebut tidak termasuk orang-orang yang putus asa itu termasuk illal qawmul kafirun hanya orang-orang yang kufur orang-orang yang kafir jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah kenapa kalau dalam akamah disebut kufur tapi dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandat berhenti tidak berkembang lagi padahal ada Allah sih apa yang tidak mungkin bagi Allah baik saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini yuk mulai pelan-pelan menata mindset kita karena nasib kita keuntungan hidup dan kerugiannya ditentukan antara lain oleh cara berpikir cara kita merespon menanggapi hidup ini oleh mindset kita oke saya kira itu untuk malam hari ini insya Allah minggu depan kita lanjutkan belajar tentang passion saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lamu biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.